Halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel kita masuk ke video part 4 ya langsung aja ke saham yang pertama ada AXIO nah AXIO ini kemarin sudah kita bahas ya hari ini dia ngegas nih bahkan sempat menyentuh harga 188 hari ini akhirnya dia closing di harga 171 nah kita lihat aja apakah besok dia lanjut lagi kalau lanjut lagi benar-benar bisa kena ya R2 nya ya yaitu di harga 192 lanjut ke MTDL MTDL ini masih downtrend ya tapi mudah-mudahan sih bisa uptrend lagi ya tapi kalau uptrend ini dia harus tembusin dulu atau paling gak bertahan beberapa hari di atas harga 545 nah kalau misalkan dia ada bertahan di atas 545 dan bisa break dari harga 555 atau R2 nya kemungkinan dia akan bergerak ke atas ini dipantau-pantau aja dulu ya kalau misalkan ternyata MTDL bergerak kuat naik boleh masuk karena masih downtrend kita lihat aja kalau misalkan untuk jangka pendek buat trading-trading tipis-tipis boleh targetnya di harga 545 ataupun di sekitar harga 550an ya untuk MTDL lanjut ke bumi ya nah untuk bumi hari ini lanjut menguat ya 2,19% nah dia bisa closing di atas harga 139 atau di harga 140 ini bagus mudah-mudahan besok lanjut ya menembus 142 nya moga-moga bisa ke R2 nya di 145 untuk bumi yang tidak kalah menarik hari ini adalah ADMR ya ADMR menguat 10% ya ini dia naik cukup kuat setelah bergerak kemarin sebelum ini kita udah bahas dia break JT nya di 10.40 closing di harga 990 oh sorry dia closing di harga 10.50 nya ya hari ini dia lanjut dan close di harga 1155 nah ini R3 nya belum kena ya ini sudah kena R2 nya kita lihat apakah dia bisa lanjut ke R3 atau bahkan ke R4 untuk ADMR nya bagus mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk ADMR ya berikutnya ada ADRO ADRO juga ini sudah kena GT ya di 2530 hari ini ya sudah kena akhirnya ditutup turun di harga 2510 nah mudah-mudahan masih lanjut kalau lanjut ini paling enggak targetnya ke R2 ya bisa closing di R2 dulu ini juga udah bagus nanti kita lihat beberapa hari ke depan apakah dia akan melanjutkan kenaikannya lagi atau enggak untuk ADRO mudah-mudahan bareng ADMR ya naiknya cukup kuat mudah-mudahan dia bisa duet bareng lagi kita lihat untuk PT BA PT BA masih slow masih santai disitu-situ aja ya kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah dia akan ikut bergerak naik juga dengan saham-saham yang lain ya hari ini banyak saham-saham Bicap yang mulai bergerak hijau nah ini kalau misalkan dia berhasil lewat dari 2802 ya kalau misalkan naik cukup kuat nih paling enggak targetnya gak usah jauh jauh di R1 dulu ya sekitar di harga 2879an ya untuk PT BA nya lanjut ke ARI ARI kemarin udah kita bahas ini juga di grup tadi pagi sudah saya sampaikan ARI boleh lihat tapi akhirnya ARI ditutup dengan arah ya bagus memang saham ini tidak terlalu liquid jadi kalau mau masuk di saham ini alokasi denanya diperhatikan dia sudah break ke JT lalu turun ke JT retest dan kembali menguat lagi ini bagus posisinya mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya untuk ARI yang sudah punya boleh hold dulu jangan lupa naikkan trailing stopnya aja next ada ITMG untuk ITMG hari ini naik tipis 0,6% closing di harga 28250 mudah-mudahan dia bisa tembus JT nya juga ya di R28.550 nya atau paling enggak bisa kena R1 nya dulu di R28.742 kita lanjut ke DOIT apakah sudah mau lanjut lagi ya setelah sudah capek istirahatnya kalau misalkan sudah selesai istirahat kita lihat hari ini dia bikin signal ya untuk target sementara ini target jangka pendek aja dulu ini paling enggak targetnya di harga 408an ya atau di harga sekitar 400an kalau mau pakai targetnya nah ini dia harus breakout dulu dari harga 396 ini sepertinya cukup kuat pertahanannya 396 nah kalau bisa lewat mudah-mudahan sih paling enggak targetnya di 408an atau di sekitar 410an ya nah ini dilihat aja DOIT beberapa hari ke depan selanjutnya ada ABMM untuk ABMM hari ini koreksi ya 0,4% nah ini masih oke posisinya masih di atas baseline jadi jangan lupa naikkan trailing stopnya aja yang masih belum dinaikkan ini masih trendnya masih bagus harapannya bisa lanjut lagi tembus 4180 atau high hari ini kalau misalkan bisa tembus targetnya masih sama ya di R3 atau R4 nya karena R2 nya sudah kena nih buat yang sudah masuk dari tanggal 7 Agustus kemarin kita lanjut ke KKGI KKGI ini juga naiknya pelan-pelan-pelan-pelan tapi terus ya better kayak gini nah apakah KKGI besok bisa menembus 510 nya kalau bisa tembus 510 ini cakep banget ya mudah-mudahan bisa lanjut lagi menembus chart patternnya dia nah ini kalau bisa tembus patternnya nih mudah-mudahan bisa naik cukup kuat nih untuk KKGI nya paling nggak ya ke R4 lah ya mudah-mudahan kita lihat aja mudah-mudahan kuat untuk saham ini lanjut ke Indy Indy juga ini sudah sideways sekitar 2 mingguan ya nah ini kalau dia bisa tembus trendline nya dia sekitar di harga 2050 ini menarik nah ini masih ada resisten kuat di JT di harga 2100 nya yang titik-titik merah ini atau di harga sekitar R2 nya di 2110 nah ini kalau misalkan tembus area itu targetnya di R3 di 2.192 atau 2.190an untuk India lanjut ke OBMD OBMD ini sudah di bawah baseline ya dan juga closing di bawah 2.70 atau closing di harga 2.68 ini mesti agak hati-hati yang masih hold ya untuk OBMD kalau misalkan mau TP TP dulu kalau dia lanjut turun lagi karena hari ini dia closing sih persis di ininya dia trans channel yang garis atasnya nah kalau misalkan mantul ini bagus tapi kalau misalkan dia masuk ke dalam resikonya mungkin bisa turun sampai ke area 262 atau ke sekitar mungkin bisa ke 244 ya untuk OBMD tapi mudah-mudahan mantul ya kalau mantul bisa mudah-mudahan bisa balik lagi mungkin ke R1 nya di 303 kita lanjut ke IPTV wah IPTV hari ini juga tiba-tiba ya mungkin bareng sama MSKY MSKY hari ini naik arah hari ini IPTV sempat di harga 66 ya tapi akhirnya closing di harga 58 apakah lanjut kita lihat aja hari ini juga transaksinya gila banget jauh banget dari hari-hari sebelumnya mungkin kita lihat untuk minggu ini pergerakan saham-saham dari MNCN ya seperti yang di part 1 yang saya sudah bahas untuk MSKY, BABP, terus Kepik, Bekap dan lain-lain begitu juga BMTR BMTR ini belum bergerak ya tapi kalau misalkan BMTR yang bergerak untuk saat ini targetnya masih target pendek dulu mungkin maksimal mungkin di sekitar harga 346-an ya untuk BMTR ini boleh dipantau-pantau kalau misalkan dia bergerak lagi atau paling enggak kalau saran saya tunggu dia breakout dari 322 ya kalau misalkan dia tembus 322-nya dan kuat naik ya mudah-mudahan bisa closing di atas 346 ini mudah-mudahan trendnya bisa bergerak kuat naik ke atas lagi paling enggak targetnya di R2 dulu ya maksimal untuk saat ini lanjut ke Cleo Cleo belum pernah mana-mana ini kita update aja ya ini juga udah kita bahas kemarin tapi hari ini enggak ada pergerakan cuma naik turun-naik turun akhirnya closing di harga yang sama targetnya masih sama ya di R2 karena R1-nya sudah kena kita lihat aja kelanjutannya nah ini juga masih berkutat di area channel lainnya dia di garis yang atas apakah lanjut atau balik ke bawah kita lihat aja beberapa hari ke depan untuk Cleo selanjutnya ada SMSM SMSM bergerak tipis 0,9% nah mudah-mudahan lanjut ya kalau lanjut ya KR2 di 2322 boleh lah ya untuk SMSM karena masih uptrend juga untuk saham ini untuk saham-saham otomotif ini masih oke mudah-mudahan masih bisa lanjut juga untuk SMSM-nya lanjut ke Tris Tris masih lanjut 3% ya R4-nya belum kena apakah besok bisa kena R4-nya kalau bisa kena R4 kalau yang mau TP-TP dulu tapi kalau masih mau hold jangan lupa dinaikkan trailing stopnya ya boleh dibawa lo hari ini dibawa harga 256 untuk Tris lanjut ke PGEO ya PGEO juga hari ini hijau lagi 8,11% nah ini sudah hampir kena R1-nya signalnya hari ini ya yang kemarin ini signalnya sudah batal karena dia turun atau dia crossing di bawah baseline hari ini dia crossing lagi naik ke atas baseline mudah-mudahan sih bisa tembus R1 bahkan tembus R2-nya ya ini sudah bikin ATH baru ya sebelumnya kemarin di harga 1.045 apakah dia akan tembus lagi ATH-nya 1.045-nya dan targetnya boleh pakai R2 ya kalau misalkan dia berhasil breakout dari ATH-nya di 1.045 lanjut ya ke LP LP ini masih downtrend ya nah ini sudah mulai sideways mungkin sekitar 1 bulan lebih ya sudah 1 bulan lebih dia semenjak turun naik turun-naik turun mulai sideways sekitar 1 bulan ini kalau misalkan dia bergerak naik di atas 232 boleh diperhatikan lagi ya untuk targetnya boleh di target 244 ataupun di R2 di 248 dulu ya untuk LP lanjut gula nah gula closingnya cantik ya di 354 di atas baseline 352 nah ini mudah-mudahan untuk gula bisa ngegas naik ya di minggu ini paling tidak targetnya boleh pakai target R3 ataupun R4 ya karena gula kalau sudah bergerak ini biasanya cukup pencang ya untuk saat ini kalau misalkan target maksimal ya kalau misalkan naik ya paling tidak ke R3 dulu ya ke 399 atau sekitar harga 400-an untuk gula lanjut ke Hoki Hoki ini masih bertahan di atas trend channel-nya dia di atas trend channel ini apakah dia akan lanjut lagi harapannya sih bisa breakout dari 90 ya kalau bisa tembus dari 90-nya ini bagus nih mudah-mudahan trendnya bisa uptrend karena ini posisinya masih downtrend nah ini mudah-mudahan momentum untuk balik arahnya Hoki ya karena sudah cukup panjang dia bergerak di bawah M100 apakah dia bisa naik lagi di atas M100 atau JT ya yang titik-titik ini kalau misalkan dia tembus 88 atau bahkan tembus 90 ini akan sangat menarik mudah-mudahan kalau tembus 90-nya targetnya boleh naik R2 atau R3 di harga 100 lanjut ke TBLA TBLA hari ini juga lanjut menguat 3,9% apakah besok lanjut bisa menembus harga 810-nya R1 kalau dia bisa closing di atas R1-nya 810 ini bagus banget mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke R2 ya untuk TBLA ini sudah mantul kena JT atau kena titik-titik merah dia menghijau lagi mantul di situ lalu dia lanjut menguat lagi kita lihat aja beberapa hari ke depan untuk TBLA lanjut ke ASA ASA ini update aja ya karena ini masih sangat uptrend dan hari ini lanjut lagi 5,4% targetnya masih sama di 180 untuk terdekat saat ini kalau mudah-mudahan bisa kena 180 dan bisa tembus lagi ya mudah-mudahan bisa bikin harga yang lebih tinggi lagi untuk ASA karena sudah cukup panjang dia sideways ini lengkungannya bagus banget mudah-mudahan tinggal ya tungguin sekali 2 kali arah lah ya untuk ASA kita lihat aja beberapa hari ke depan yang sudah punya boleh hold dulu jangan lupa nengat trailing stopnya aja untuk saham ini dan saham ini terakhir ada TAPG TAPG ini boleh dipantau besok kalau dia menghijau lagi hari ini dia menguat 3,5% sebetulnya targetnya sih sampai di JT atau titik-titik merah ini tapi kalau misalkan dia bisa closing kalau dia bisa closing di atasnya boleh hold dulu untuk TAPG harapannya bisa ke R2 atau bahkan bisa tembus 6,20 kalau bisa tembus 6,20 kemungkinan dia akan bergerak uptrend tapi kalau misalkan dia tidak tembus JT atau titik-titiknya ini dia kemungkinan akan turun lagi tapi kalau misalkan dia tembus dan bertahan masih ada kemungkinan dia akan bergerak naik lagi untuk percobaan kedua ya menembus area trendline dia ini atau sekitar di atas 6,20 atau sekitar di atas 6,30 kalau misalkan dia tembus 6,20 boleh targetnya di R3 di 642 untuk TAPG oke mungkin sampai TAPG aja untuk video part kedua kita ngebut aja ya mungkin sampai di TAPG terima kasih sudah menonton ya mudah-mudahan jadi inspirasi untuk saham-saham apa yang diincir buat perdagangan besok mudah-mudahan gak bosan juga dengar saham-saham saya dan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya dan juga share video ini ke teman-teman yang lain terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati